Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel Apa kabar? Mudah-mudahan Anda sehat-sehat saja, tidak kekurangan sesuatu apapun Ya kembali kita akan berbicara tentang salah satu topik yang menarik sekali Suatu informasi tentang suatu tanaman Tanaman yang bisa digunakan untuk perawatan kecantikan Kemudian bisa juga untuk meningkatkan stamina Kemudian juga bisa digunakan untuk minuman-minuman untuk meningkatkan kesegaran tubuh Tanaman itu adalah tanaman binahom Kita sebut dengan bacela species, itu bahasa latinnya bacela Tanaman ini banyak dibudidayakan di daerah tropis maupun daerah yang non-tropis Tanaman ini cukup dikenal di kelangan orang-orang yang banyak menggunakan tanaman obat-obatan Pada sore hari ini saya akan menjelaskan bagaimana budidayanya dari budidaya tanaman ini Kemudian tentang khasiatnya, manfaatnya apa, khasiatnya seperti apa Itu saya akan jelaskan kepada teman-teman Oke kita lihat tanamannya seperti apa Ini tanaman binahom Ini ada tiga macam ya, tiga macam tanaman binahom Ada yang berbatang putih, kemudian ada batang yang tidak terlalu kemerah-merahan seperti ini Kemudian ini yang batangnya merah Batangnya merah, jadi anda perhatikan Kalau kita bicara tentang daun, ini daunnya Daunnya, bentuknya adalah berbentuk hati Kemudian dipunya tangkai daun yang pendek Tangkai daun yang pendek Nah kemudian ini batangnya ini Ini bisa, apa namanya Bukan saya katakan batang Ini sulurnya, ini bisa mencapai kurang lebih bisa mencapai 10 meter panjangnya Panjang sekali 10 meter Jadi kalau dia ketemu dengan tanah yang subur dan lembab Maka ini akan pertumbuhannya akan pesat sekali Tanaman ini, dia membutuhkan tempat yang punya kelembapan yang tinggi Kelembapan yang tinggi Kemudian penyinaran matahari kurang lebih 50% Jadi jangan anda tempatkan di tempat yang langsung kena sinar matahari Itu pertumbuhannya akan kurang bagus Harus pada tempat yang agak ternau 50% ternau Kemudian, sekarang cara budidayanya seperti apa? Ini perlu kita tahu, mau budidayakan seperti apa Tinggal anda mengambil tanaman ini Maaf ini Saya ambil tanaman ini Potong tanaman ini Dia bisa dibudidayakan dengan dua cara Yaitu dengan menggunakan biji Ini bijinya Bijinya di dalam buahnya ini Ini ada satu biji Nah, ini kebetulan yang tanaman binahong yang merah Biginya ini ada satu biji di dalam Kemudian cairan buahnya ini Seperti darah, merah sekali Merah sekali Mungkin punya hasilnya, saya tidak tahu Tapi mungkin punya hasilnya, merah ini Kita tidak tahu Nah, bagaimana memperbanyaknya adalah dengan memotong Bagian-bagian ini Tinggal anda memotong Ini sudah saya potong Ini ada pokernya Ini sudah ada yang saya tanam Bisa satu buku, bisa dua buku Jangan salah menanam Nah, ini anda perhatikan Mata tunasnya di sini Kemudian kita tanam saja Oh, sorry Terbalik Tanam Ataupun anda bisa Tanam di dalam air Rendam di dalam air Akan muncul akar Kemudian dipindahkan ke tempat penanaman Apakah di polybag Ataupun di lapangan Silahkan Ini tanam Setelah itu tanam Dan anda tinggal nyiram saja Ya, mungkin untuk awal-awal Jangan lupa disiram Selalu harus disiram Sampai dia Sudah tumbuh bagus Jadi ini sudah Ada Namanya binahong Eh, kemudian bijinya Iya Mana bijinya tadi? Oh, mana Nah, ini bijinya Bijinya ini juga bisa dipakai Untuk perbanyakan tanaman Iya Tinggal anda ambil bijinya Anda tanam Cepat Dia tumbuh Cuma Kalau kita bandingkan dengan Perbanyakan vegetatif ini Lebih cepat Ini Anda akan dapatkan tanaman baru Lebih cepat Ketimbang Menanam biji Yang akan menghasilkan tanaman yang kecil Ini akan lambat Ya Jadi ini bijinya Ya ini saya punya biji Banyak ini Bisa ditanam lagi Nah, kemudian Itu cara Budidayanya Seperti itu Kemudian hasilnya apa? Oh, hasilnya luar biasa sekali Jadi ini Yang banyak mengandung Alkaloid Alkaloid Kemudian Bisa sebagai Antioksidan Ya Untuk penangkat Radikal bebas Di dalam tubuh Kemudian juga Dia sebagai Apa namanya Antiseptik Antiseptik Bisa kita pakai Ya Untuk sebagai antiseptik Untuk pengobatan Pengudatan Dan sebagainya Ya Itu Manfaatnya Kemudian salah satu Manfaatnya adalah Bisa Mengikat Asam lambung Yang terlalu tinggi Dalam tubuh Kalau anda maha Mungkin bisa direbus Kemudian Diminum Kemudian ini akan Mengurangi Penyakit maha Anda Yaitu mengurangi Asam lambung Yang ada di dalam Tubuh anda Kemudian Untuk manfaat Kecantikannya Juga Bisa Dimanfaatkan Yaitu Salah satu contohnya Kalau anda punya Jerawat Banyak Di muka Ini bisa dipakai Ya Anda hancurkan daunnya Kemudian ditempel Pada jerawatnya Itu beberapa kali dilakukan Jerawatnya akan hilang Atau juga bisa digunakan Daun ini sebagai masker Untuk memperah Halus kulit Itu bisa digunakan Jadi itu manfaatnya Sebenarnya banyak Kemudian Ketanya juga Untuk mengurangi Kolesterol di dalam tubuh Kadar kolesterol dalam tubuh Dan mengurangi tekanan darah Dan juga Ketanya untuk Meningkatkan stamina tubuh Ya Kalau anda capek Anda lelah Diminum Ya ini maka Anda punya kekuatan Dia akan pulih kembali Dalam arti kata Stamina tubuh ini Akan meningkat Itu manfaat Daripada Tanaman Binahong ini Jadi Itu sedikit Perkenalan dengan Tanaman Binahong Yang banyak orang juga Sudah melupakan tanaman ini Tapi ada banyak orang juga Yang juga Sering menggunakan ini Sebagai Untuk kebutuhan Obat-obatan Di dalam Rumah tangga mereka Ya dan banyak juga Ditanam di Kerangan Oke itu sedikit saja Tentang informasi Tentang tanaman Binahong Ya Jangan Anda lupa Untuk Subscribe Kemudian Jangan lupa juga Untuk memberikan komentar Seperlunya Kalau ada informasi-informasi Yang perlu saya Tambahkan Di dalam Melengkapi Apa namanya Konten saya ini Silahkan Sampai ketemu Pada Momen berikutnya Bye Sampai ketemu